Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, penjual gorengan mengungkap dampak yang dirasakan di tengah naiknya harga minyak goreng. Pasalnya pedagang harus memutar otak agar tetap untung meski harus merogosaku lebih dalam untuk membeli minyak goreng. Namun meski sama-sama mengalami kenaikan, minyak goreng curah menjadi alternatif bagi pedagang dibanding minyak kemasan. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami Rekan Sudarsono, wartawan Surya yang akan menyampaikan laporannya. Halo Sudar, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan harga minyak ini naik dari berapa ke berapa. Baik, untuk harga minyak goreng ini memang terjadi kenaikan yang cukup lama. Kenaikan ini berlangsung atau bertahan cukup lama. Jika biasanya ada minyak curah itu Rp22.000, untuk saat ini sebelumnya hanya Rp16.000 sampai Rp18.000. Sedangkan untuk harga minyak kemasan, sebelumnya Rp25.000 per 2 liternya, ini menjadi Rp40.000. Otomatis dengan adanya kenaikan harga minyak goreng ini tentu akan mengaruhi produksi dari penjual gorengan. Dengan adanya kenaikan tersebut, para penjual gorengan ini memutar-retak agar bagaimana caranya tetap untung ini terus berlanjut. Jadi, dari penjual gorengan ini tetap memproduksi tempe maupun gorengan sejenisnya itu tanpa mengurangi bentuknya. Jadi tetap sama, harganya pun tetap sama. Sehingga ini berdampak pada keuntungan yang didapat. Begitu, Mek. Iya, kemudian dapat Anda jelaskan bagaimana pengaruh pada keuntungan penjual gorengan ini? Baik, Mek. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, memang dengan tidak dikuranginya bentuk dari gorengan itu dan harganya pun tetap sama, tentu ini akan ada untung yang berkurang. Misal begini, jika biasanya setiap hari berdagang bisa untung Rp75.000, kini hanya tinggal Rp50.000 untungnya. Karena dia tidak mengurangi bentuk dari gorengan itu dan terjadi kenaikan di minyak goreng. Begitu, Mek. Baik, terima kasih Sudarsana atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan seorang penjual gorengan. Berikut tayangannya untuk Anda. Bu, untuk harga minyak sekarang naik ya, Bu? Naik. Berapa, Bu, sekarang? Naik sekitar Rp15.000. Rp15.000? Dari Rp25.000 jadi Rp40.000 berarti? Dari Rp25.000 naik Rp40.000. Bu, berpengaruh pada jualan gorengan jenengan? Jelas. Jelas, jelas ya? Jelas. Diperkecil nggak jualannya gorengan jenengan? Ya, kecil tapi ya nggak selalu kecil. Nggak, nggak terlalu ya kecilnya ya? Dikurangi gitu ya? Keuntungan berpengaruh, Bu? Berpengaruh, besar. Bukan, tiap bikinan ini Rp30.000 beda cabenya. Cabenya kan biasanya Rp20.000 sekarang lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.